Intro Istilah-istilah dalam Al-Quran sendiri Itu semuanya adalah simbol-simbol Mari dengarkan Arasnya Allah di atas air Eh ini simbol Jangan bilang aras itu kerajaan betul-betul Kayak kerajaan Majapahit Paham itu Itu namanya aras Kalau Nabi Suleiman Ketika membawa arsa Biltis Wa nakiru laha arsa Di 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 Roba-roba dikit Supaya pangling Ratu Biltisnya itu Setelah hadir Dia langsung mengatakan Atau Jawab Biltis Itu aras yang beneran Pas bikin Ada lagi ya aras itu Nabi Yusuf Membawa bapak ibunya ke aras Ke tempat yang lebih tinggi Nah aras itu apa sih Bukan aras kerajaan Itu hanya simbol saja Lalu Kursinya Allah gimana Di aras Kursinya Allah Allah duduk di kursi kita Wasya kursi Usama Wati Wal Ar Kursinya Allah Seluas Langit dan Bungu Sebeda apa kursinya Gawin Ninti Itu kan simbol Simbol Kursi itu apa sih Bukan kursi Orang santri Kalau Buka kitab Arane Korasan Koras Korasan Kararis Kursi Artinya Ilmunya Allah Bahwa Ilmunya Allah Meliputi Semua Langit Bumi Semuanya Diketahui Oleh Allah Dan Kolam apa Itu simbol Penanya Allah Kayak apa Loh Makun Itu apa Itu semuanya Simbol Simbol Jangan Dimaknai Sendiri Paham Dikin Anggil Pak Tetusakan Peraket Jaman Kemakian Betul Enggak Semuanya Simbol Jangan Jangan Diartikan Kita Seperti Pikiran Sendiri Bahwa Walham Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Artinya Kursi Itu Ilmi Allah Dengan Keilmuannya Kekuasaan Allah Dan Itu Apa Apa Ini Ibu Di Di Dunia Saja Di Dunia Saja Saya Mau Nanya Ibu Ibu Sekalian Presiden Kita Siapa Namanya Jokowi Sebelum Jokowi Siapa Ada Berapa Presiden Yang di Indonesia Bis Ya Satu Jom Sebelum Sb Siapa Megawati Sebelum Mega Berarti Presiden Berapa Di Indonesia Satu Wakilnya Saya Mau Nanya Dimana Nempelnya Presiden Di Pak Jokowi Di Kepalanya Di Pundaknya Di Kursinya Di Rumahnya Kelihatan Enggak Presiden Enggak Kelihatan Itu Bapak Jokowi Nah Sekarang Beliau Bisa Menada tangani Mengeluarkan Uang Seratus Triliun Tangannya Kretek Kretek Yang bisa Mengeluarkan Uang Seratus Triliun Itu Sebagai Pribadi Bapak Jokowi Sebagai Presiden Dimana Tempatnya Presiden Tidak Bertempat Itu Istananya Itu Orangnya Itu Kursinya Presiden 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 Sebagai Konsep Ada Dalam Pikiran Kita Dan Presiden Juga Keluasan Kekuasaannya Di Konsep Batasan Batasannya Di Konsep Berapa Tahun Lamanya Di Konsep Semuanya Persahin Setelah Agustur Tidak Jadi Presiden Bisa Enggak Dia Matur Panam Jadi Presiden Ini Konsep Apa Materi Jadi Ini Semuanya Pilpres Itu Simbol Simbol Paham 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 Tidak Bisa Dilihat Betul Tidak Bisa Dirabah Betul Presiden Bisa Dilihat Tidak Juga Bisa Dirabah Kalau Itu Orangnya Simbol Itu Makanya Itulah Dimana Kursinya Kita Orang Berebut Kursi Maksudnya Berebut Jabatan Betul Enggak Kursi Presiden Kursi Menteri Memang Berapa Kursi Harganya Orang Pengen Jadi Anggota Diyawan Menghabiskan 10 Milyar Memang Ada Kursi 10 Milyar Yang Maha Itu Kursi Yang Tidak Kelihatan Mata Pak Kalau Kuri Yang Teman Memurah Perempuan Juga Kalau Kecantikan Wajahnya Murah Yang Maha Kecantikan Hatimu Perempuan Kalau Sudah Kecantikan Hatimu Nyawa Kukur Korbankan Dari Kecantikan Mua Murah Kalau Itulah Maknanya Jadi Kita Sendiri Sesungguhnya Orang Berani Mati Bukan Bukan Karena Sesuap Penasih Orang Berani Mati Demi Kehormatan Dirinya Yang Tidak Kelihatan Matan Aku Dirasakan Dalam Dirinya Betul Agama Secara Fisik Ya Agam Susah Tidak Orang Yang Materialistis Makanya Sampai Akhirnya Karena Materialistis Seperti Ini Sampai Akhirnya Menghormati Orang Pun Yang Menghormati Materinya Bayangkan Tuhan Pun Dimaterikan Islam Pun Dimaterikan Ya Terjebak Semuanya Akhirnya Menghormati Orang Ya Karena Materinya Terjebak 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 pake baby bag, kacamata ribeng, tasnya ecolak, sepatunya pake bilik yang harganya 15 juta ya Allah, tuan rumah tergopo-gopo, bukalawang berat, ampak, ya, mangga, mebelnya yang kocor dikebasi pake sorbanya, mangga linknya, nunjuknya dipake jempol, betul? minumnya ditawarin, apa minumnya, Pak Haji dan tubruk, kopi, coklat, susu, itu ya kan, wih, wih di Australia keluar semua, betul? wih, ya, sing, teka bitarme, sing, gori manjingnya, caburnya mento, godogan boleh pengen dodok, kawan cukup dewek, kawan sesing, ngejengkok, bojok, kenapa? kita menghormati karena materi, bukan menghormati manusia, itulah orang yang tidak kenal dengan simbol-simbol ini iya, 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 percaya lah, kita juga hormat sama orang itu, bukannya fisiknya karena masalah fisik mah, uang tua kali debat kalau kita, masa menanya, kalau pakai logika, sayang kumpamannya, anak orang itu, si Rako, emat sebenarnya sendiri, ada kelawan ke Dingo, rasanya sing telak, sing petangin kita, seru matanya, koplok, ya, sudah, si Rako, penggelau oleh ngapa ini kita, kalau nyusoni, jadi kita ini, dikongkong siapa, pengelan-kengelan kan tergakasamnya, ngebeli niat belakang ya kita, aduh, nanti-nanti kesenang-senang dia ingat, ya Rako, saya kan gue hanya akibat dari, itu resiko kamu, ayo, kamu tahu, kamu lebih daripada kamu, ya, sudah, nggak usah berdebat, tidak ada orang itu untuk sebagai simbol kehormatan, makanya Allah sendiri menghormati orang tua pada kesimbolannya, makanya wabil walidaini, jangan walidaini, bukan abawaini, bukan, sih, nah kalau warisan ya lori abawaihi, lori abawaihi, lori abawaihi sudutu bagi, seperti nggak buat ibu bapaknya, abawaihi, kalau abun umun itu yang melahirkan, kenapa pakai walidun, sampai penghormatan, kan, atas kesusah payahannya, aku menghormat loh, orang sana apa sih, alhamdulillah, jadi, kalau hidup tanpa simbol-simbol, kering, kerontan, blena, ya kan, sih, karena materialisme, kebendaan ini, sampai anak bela, sing, di alam-alam, anak sing, sehingga pasti melarat, tanda maningkasan, pasanku, di Jakartanya, rumahnya, 5 miliar, tetangga dari sebelah timur, datang lagi, cerita Hasan, beli mobil, namanya rorois, harganya sekian miliar, nanti tamu datang lagi, kasan, japatannya jadi dirjen, tiap hari bercerita tentang kasan, 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 padahal anaknya bukan kasan saja, ada juga anak lain, yang lebih soleh, yang lebih bermanfaat, namanya Abdullah, nguru Najib di musholak, imam musholak, orang sekampung piter ngaji, semua dia yang ngajarin, yang soleh, yang benar, yang jujur, tapi karena melarat, nggak pernah disebut-sebut, sekali disebut, namanya dulak, melarat sih, abdulillah, bayangkan, eh, di kertas maya saja, namanya abdulrahman, karena melarat, diundangnya jolos, iya, arahnya abdulrahman, diundangnya perong, merti perong loh, ya iya, kenapa, itulah makanya, sedangkan Allah sendiri, dalam menilai kita, tidak pernah dengan materinya, keterjebakan, orang melihat materi, melihat fisik, kenapa, iblis tidak mau bersujud kepada Adam, karena iblis tidak mampu melihat simbol, iblis tidak bisa melihat apa makna Adam, yang sesungguhnya, dia hanya melihat fisiknya, maka iblis sombong, karena yang dilihat adalah fisik Adam, maka dia mengatakan, yang dilihat adalah tanahnya, sebagai bahan baku Nabi Adam, tidak tahu apa yang ada di dalamnya, nah, nah, malekat bisa menangkap, makanya dia bersujud, kenapa, yang menyebabkan malekat itu bersujud, karena melihat, Adam ternyata lebih hebat ilmu pengetahuannya, ya, kita berikan ini, awalnya, keberatan juga malekatnya, dibuktikan, disekolahkan lagi, dipesantrenkan lagi, kecadang pinggan, dan, suruh ngaji sama Bukit Satur, setelah pinter, dikembalikan lagi, diadu sama malekat, ya malekat, so, iya naon, iya naon, iya naon, iya naon, ternyata, iya naon, ternyata, iya naon, malekat tengah, so, subhanakala, ilmu lana, goblok, diraku, begitu Adam, bla bla bla, oh, luar biasa, keilmuan Adam, luar biasa, fasa jadu, nah, kita juga, kalau kita tidak mengerti simbol-simbol itu, keilmuan, kealiman, lihat fisiknya saja, pasti akan menghormati kiai yang datangnya bawa mobil, betul enggak? selamanya, amploknya 5 juta, betul? 4 jepitnya, 1 merah, 1 hijau, selamanya 20 ribu, betul? itulah, makanya, subhanallah, kita terjebak dalam agama pun pakai materi, enggak bisa, Adam nah, ini salah satu, yang menyeret kita beragama dengan materi, salah satunya, kalau ngaji, ceritanya pahala melulu, termasuk makanya, saya tidak pernah cerita pahala, betul enggak? iya, naen banget, saya pernah ngitung pahala, pakai kalkulator, ngebleduk 2 kali, kalau kebanyakan pahala, iya, nanti, amal kita yang dilihat bukan materinya, bukan banyaknya sodakohnya, bukan jidatnya yang hitam, bukan bajunya yang jubah, bukan hati kita yang baik yawmalayan fa'umalu walabanun illa man atallaha biqalbin salim enggak ada summa minggir, enggak dilihat hartanya, keturunannya yang bisa ketemu dengan Allah adalah orang yang hatinya bukan percayalah jadi ibu dalam mengabdi kepada Allah, jangan menghitung pahala lansilah ya, diterima saja sudah untung kalau enggak butuh enggak apa-apa sama kamu iya Allah bisa dimatiin kabeh mati kabeh, para kabeh wa yati bi khalqin jajid, Allah bikin makhluk yang baru si nunggu ganteng-ganteng menang, dikasih semakin sempuk makanan si nurut-nurut bisa iya kenapa demikian perlu kita ketahui bu, sampeyan nyumbang musola sepuluh ewu oh dibayaran mojos seket ewu berapa persennya itu berarti dua puluh persen ada orang kaya sawahnya seratus hektar nyumbang dua ratus ribu mana yang hebat karena dia rela mengorbankan dua puluh persen sampe dinakuan belanjanya itu ku petek es iji dituguh tadi lorok karena menyumbang seh esok makan endah seh sore makan buntut seh si nyumbang rungatu sewu sahabat hektar masih anggar makan sate lah iya saya sholat tinggal buka keran iya kan sejadah sudah ada yang mencuci dapet apa sayang yang gak ada arti orang yang di gunung mau ambil wudhu turun ke bawah 500 meter bawa ember itu yang hebat paham jangan sembarangan menghina orang itu sudah lah Allah yang tahu apapun agamamu apa bentuknya nanti keputusannya siapa yang selamat innallah yafsilu bainum yaumal qiyamah nanti putusannya hari kiamat siapa yang selamat siapa yang silah sekarang mah minta saja mudah-mudahan Allah berkenan sekalipun kita sholatnya mau pakai kunut mau tidak mau talqin mau tidak gak ada urusan apapun silahkan sholat begitu assalamualaikum mintalah kepada Allah rabbana taqbal minna sholatan Allah nyugun ditampi ya Allah mohon diterima gak usah minta pahala iya iya